Gini loh, tidak ada seorang perempuan pun akan meninggalkan laki-lakinya kalau dia nyaman dengan laki-laki tersebut. Tidak ada satu perempuan pun yang akan pergi mencari laki-laki lain, berkenalan dengan mertua baru, bercerita lagi tentang kehidupannya pada orang baru. Biasanya kalau perempuan sudah pergi itu luka itu sudah parah gitu loh. Luka itu sudah sakit banget dan dia tidak ingin kembali bahkan ketemu denganmu aja, tidak mau gitu loh. Seharusnya kalian para laki-laki itu sadar, kenapa sih saya bilang jangan sia-siakan perempuan. Perempuan kalau sudah pergi itu sulit untuk kembali, dia lebih baik menghilang dari segalanya. Apalagi kalau perempuan di satu tempat sudah dihargai. Kalau perempuan sudah dihargai dan nyaman di tempat lain, kamu akan ditinggal. Jadi ini buat para laki-laki yang saat ini ada di Indonesia, dengarkan saya berbicara. Jangan pernah menyakiti perempuan saat hati perempuan sudah terluka. Dan dia terasa nyaman di luar sana, jangan ngarepin perempuan itu akan kembali. Perempuan itu berkorban demi apapun. Dan saya sangat kaget sekali saat dikatakan bahwa dia menjatuhkan harga dirinya saat dia bekerja nyuci piring, menjaga anak-anaknya. Menurut saya adalah saat dia bersama Elsie, nyawel Elsie, nidurin Elsie itu sebuah harga diri sudah jatuh. Benar nggak sih? Sebuah harga diri itu sudah jatuh saat kamu bermain dengan Elsie. Bukan saat kamu menjaga anak-anakmu. Karena anak-anakmu kamu jaga, ya karena kamu seorang bapak. Bukan hanya istri saja yang berkewajiban. Jadi, saya nggak pahami dengan pikiran orang, orang beda-beda, pendapat beda-beda, background juga beda-beda. Saya cuma ingin bilang, kalau kamu bilang mencuci itu adalah kewajiban istri, dan suami tidak. Tidak ada kewajiban karena akan menjatuhkan harga diri. Harga dirimu itu jatuh saat kamu melakukan kesalahan bersama Elsie. Harga dirimu sudah hilang saat kamu nyawar Elsie. Kamu sudah melupakan tanggung jawabmu sebagai orang tua atas anak-anakmu. Itu menurut pendapat saya ya. Jadi, terlalu naif jika laki-laki tidak boleh cuci piring, cuci baju. Suami saya saja cuci piring, cuci baju. Nggak ada yang salah tuh di sana. Apa yang salah? Jadi, karena Elsie itu hanya membutuhkan kenikmatan sesaat plus ATM. Kalau ATMmu kosong, coba deh sekarang telepon sama Mbak Elsie. Mbak Elsie nggak mau sama kamu. Hanya istrimu yang mau. Kamu itu tidur sama istrimu seorang sambayar. Seorang sangingan, bujomu dari luar negeri. Golek-golek sandang pangan dewe. Lah kok Kak, malah hasil dari uangnya itu kamu buat beli perempuan lain. Yorah masuk no mas. Konsepnya nggak gitu no. Bener nggak sih? Jadi Elsie itu hanya membutuhkan kepuasan plus uangmu. Sementara istri membutuhkan masa depanmu. Jadi sekali lagi, ya sangat sulit sekali bagi saya secara pribadi untuk mengatakan semuanya. Tapi ya kembali lagi, apa sih yang kamu mau? Apa sih yang kamu inginkan? Jadi ya sebuah harga diri akan hilang tanpa kamu memintanya sih. Harga diri itu nggak ada saat kamu sendiri sudah melakukannya. Jadi buat teman-teman, saya nggak tahu masalah keluargamu, saya nggak ngerti masalah rumah tanggamu, saya cuma ingin bilang satu hal, jangan lupakan anakmu. Permasalahanmu dengan suamimu itu adalah urusanmu dengan suamimu. Tapi jangan tinggalkan anak-anakmu. Mungkin itu aja dari saya untuk hari ini, teman-teman. Mungkin live-nya kita ubah ya, kalau jam 9 itu kepagian ya, karena saya masih repot masa atau apapun. mungkin setiap live-nya itu jam 11 waktu Indonesia, jadi jam 12 waktu Hongkong ya. Jadi jam 11 kita live sampai jam 1. Jadi pas beduk-beduk di Indonesia. Jadi itu aja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Terima kasih. Sampai ketemu kembali.